Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi narasumber pengajian bulanan di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Selain Kapolri, diskusi tersebut juga dihadiri beberapa narasumber lainnya. Di antaranya yaitu Guru Besar PT KUI Prof. Bambang Widodo Umar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, dan Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukondas. Sedangkan dari jajaran kepolisian dihadiri juga ke Satgas Nusantara Mabes Polri Irjen Pol Gatot Edi Pramono, Wakaba Intelkam Polri Irjen Pol Luki Hermawan, Dir Cybercrime Baris Krim Polri Brick Jenpol Muhammad Padil Imran, Karo Provos Brick Jenpol Ferdi Andri, Karo Multimedia Brick Jenpol Rihwanto, Dir Sosbud Baintelkam Brick Jenpol Marjisiam, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Huta Julu. Pengajian bulanan kali ini bertajuk fenomena kekerasan terhadap tokoh agama. Dalam kesempatan itu Kapolri menjelaskan bahwa dari 46 penyerangan ulama yang muncul di media sosial, hanya tiga peristiwa yang benar-benar terjadi, yaitu terdapat ada dua pelaku di Jawa Berat dan satu di Lamongan. Ketiga pelakunya sudah ditangkap dan memang dikenal warga masyarakat di situ bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Ini MCI ini misalnya, ada 12 orang admin, ada yang lagi istilah 177 penembak. Jadi yang mengatur apa, baru lintas adminnya, keanggotaan, lain-lain, penembak yang bisa mengatur isu apa yang akan diedit, meninaikan, bahkan bisa menyebarkan virus untuk mengganggu akun tertentu sehingga bisa terblok, kemudian bisa men-setting meme, membuat si, tadi insya Allah tidak ada kejadian, tidak ada kejadian, dan seterusnya tersebut-sebut-sebut. Dan ada 102 ribu member di grup Facebook tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.